Intro Sahabat Sehat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Anang S. Otoluwa bersama Tim Teknis dan Operasional Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadap Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya untuk melaporkan pelaksanaan survei kesehatan Indonesia di Provinsi Gorontalo Sebelumnya tim dari Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi telah melatih 124 enumerator SKI selama 9 hari Saat diwawancarai, Tim Info Komusai menerima tim Rabus 9 Agustus 2023 di Rumah Jabatan Gubernur Penjagup Ismail Pakaya mengatakan pelaksanaan survei kesehatan Indonesia merupakan pengganti dari riset kesehatan dasar atau RISKESDAS yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali Ismail menegaskan, hasil survei ini dapat dijadikan untuk menyusun perencanaan pembangunan baik di daerah maupun secara nasional, sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang tepat Saya berharap tenaga-tenaga yang akan mengumpulkan data yang sudah dilatih oleh Kementerian Kesehatan itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik Karena hasil dari pengambilan data itulah akan mencerminkan Gorontalo 5 tahun ke depan dari sektor kesehatan Karena dasar itu juga akan dipakai untuk menghitung indeks pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo IPM kita masih rendah, kita berharap dengan hasil survei ini angka-angka yang dihasilkan itu lebih baik dibanding 5 tahun yang lain Selain tim teknis dan operasional SKI juga hadir dari unsur perguruan tinggi Poltekes Kementerian Kesehatan Gorontalo sebagai pendamping Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih